Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sejarah panjang kerajaan Pak Sipak Sekalabrak Sejarah panjang masyarakat Lampung Benda-benda peninggalan masa lampau Menjadi bukti keberadaan kerajaan Pak Sipak Sekalabrak Yang kita kenal dengan asal usul Neulun Lampung Asal usul Neulun Lampung atau orang Lampung adalah dari Sekalabrak Sekalabrak merupakan sebuah kerajaan yang terletak di puncak Gunung Pesagi Sekitar abad ketiga Tepatnya tahun 342 Masehi Suku yang pertama kali berada di puncak Gunung Pesagi adalah suku Tumi Dimana suku Tumi ini menganut paham animisme Yang mempercayai kekuatan yang ada pada benda-benda Dan saat itu mereka mempertuhankan sebuah pohon melasak pampang Atau nangka bercabang buah Konon Lampung ini Dahulu disebelum abad ke-9 Telah berdiri sebuah komunitas budaya Sebuah organisasi kemasyarakatan Yang mungkin saat ini disebut sebuah kerajaan Yaitu bernama Sekalabrak Bentuk daripada organisasi tersebut Bisa saja disebut Keratuan Kepaksian Kedatuan Tapi untuk terminologi sekarang disebut Kerajaan Kerajaan Sekalabrak ini adalah Merupakan sebuah kerajaan Yang tertua di Tanah Lampung Di Lampung ini juga Ada sebuah kerajaan Yang disebut juga Tulang Bawang Walaupun sampai sekarang penelitian masih terus dijalankan Tapi kita masyarakat Lampung Sangat meyakini Ada dua kultur Yaitu dari Sekalabrak Dan dari Tulang Bawang Raja terakhir daripada Sekalabrak Bernama Ratus Karmo Dia adalah cucu Daripada Seorang raja Yang bernama Ratus Sangkan Cucu dari seorang raja Yang bernama Ratu Mujabawo Sekalabrak 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 adalah titisan Berrak adalah dewa Adalah Sebuah nama daripada kerajaan kuno tersebut Yang berada Di Tengkuk Gunung Pesagi Yang ada di Lampung Barat sekarang ini Pada abad berikutnya Yaitu sekitar abad ke-12 Suku Tumi yang mentuhankan Atau menyembah sebuah pohon melaksak pampar Didengar oleh Mujahid Dari Samudera Pasai Pagaruyung Kerajaan ini Beragama Animisme Mempercayai Kekuatan-kekuatan Yang ada pada benda-benda Roh-roh nenek moyang Kekuatan-kekuatan dinamisme Yang saat itu Mereka perutuhankan adalah sebuah Pohon yang bernama Melasa Kepampang Pada saat sekitar abad ke-12 Pertengahan abad ke-13 Pada saat persebaran daripada Islam Di Nusantara ini Ada yang melewat Gujarat Masuk ke wilayah Barat Indonesia Ada yang langsung dari Hidromi Kodon dari Hidromi Ke Samudera Pasai Dari Sumat ke Samudera Pasai Berapa merangkalah Keturunan daripada Sultan Iskandar Zulkarnain Pertama mereka Pengislaman di darah Pagaruyung Muka-muka Langsung menengok Sebuah kerajaan Animisme yang masih berdiri Yaitu kerajaan Sekalabrak Pengislaman dari Perajaan Sekalabrak Oleh para mujahid-mujahid dari Pasai itu Akhirnya melahirkan Kerajaan Paksi Pak Sekalabrak Yang disebut Kepaksian Sekalabrak Keempat Kepaksian yaitu Kepaksian Perno Kepaksian Belungu Kepaksian Berjalan Di Wai Dan Kepaksian Nyerupa Masing-masing Kepaksian mempunyai wilayah Dan kedudukan yang sama Paksi Pak Sekalabrak Wilayahnya Untuk Kepaksian Belungu Di dalam Tambo Mulai dari Kenali Sekarang ini Kecamatan Kenali Terus sampai ke Sumberjaya Perbatasan hampir mendekati Bukit Kemuning Itu wilayah Kepaksian Belungu Mulai Kenali terus sampai ke Perbatasan mendekati Bukit Kemuning Sedangkan Kepaksian Pernong Wilayahnya Kecamatan Batu Berak Suwoh Kemudian Zaman dulu itu Pertengahan daripada Pesisir Tengah Krui Kemudian terus seluruh Pesisir Selatan Disini ada Tenumbang Ngambuh Ngahas Bengkunat Belimbing Wainapal Sampai perbatasan Tanggamus Itu wilayah adat Daripada Kepaksian Pernong Mulai dari Makom Selalau Di Pesisir Tengah Sedangkan Kepaksian Nyirupa Mulai dari Pesisir Tengah Di Pesisir Barat ini Terus sampai Perbatasan Bengkulu Yaitu namanya Tebu Tegantung Seluruh Pesisir Utara Itu ada wilayah Daripada Kepaksian Nyirupa Termasuk Ranau Itu dulu wilayah Daripada Kepaksian Nyirupa Dan Liwa Jadi cukup luas Sangat luas Kepaksian Nyirupa ini Terus kita bicara tentang Kepaksian Berjalan di Wai Kepaksian Berjalan di Wai Memang tempat Wilayahnya kecil Tapi kedudukannya sama Mereka juga menjadi Ratu atau Sultan Yang memerintah Kenapa? Karena mereka ikut Di dalam Perang Skala Brak pertama Penaklukan Sukutumi Konon di dalam Tamboh disebut Sepenengisan Bogang Kakut Sependengaran Daripada Ayam Huta Berkoko Sekambohan Sekali Bogang Kakamboh Sekali Ayam Hutan Apa Terbang Itu wilayahnya Itu hanya simbol Artinya Wilayahnya tidak besar Tetapi kedudukan Daripada Kepaksian Berjalan di Wai Sama Dengan Paksi-Paksi yang lain Karena Duduk sama rendah Berdiri sama tinggi Dan duduk sebagai Ratu yang jemenong Di Jongan Artinya Seorang Raja Yang duduk dalam Kedudukannya Kedudukan-kedudukan Daripada Paksi Pak ini Kepaksian Berjalan di Wai Tempatnya di Puncak Nama tempatnya Kepaksian Pernong Daerahnya namanya Hanibung Di Batu Berak sekarang Sedangkan Kepaksian Ini Belunguh Tempatnya di Tanjung Menang Tanjung Menang ini Daerah Kenali sekarang Sedangkan Kepaksian Jerupa Tempatnya di Tempat Siring Di daerah Sukau sekarang Selain mempunyai wilayah Kerajaan Paksi Pak Sekalbekak Juga telah mempunyai Aksara Lampung Yang dikenal dengan Had Lampung Dan dipakai Hingga saat ini Paksi Pak Sekalbekak Yang berarti Titisan Dewa Mempunyai lambang Sendiri-sendiri Seperti lambang Yang dimiliki oleh Paksi Buai Pernol Yaitu Kijang Melipit Tebing Sedangkan Paksi Pak Sekalbekak Sendiri Mempunyai lambang Cambai Mak Berjujungan Yang berarti sirih Berdiri Tanpa sadaran Semenjak Sukutumi Ditaklukkan oleh Pak Sipak Sekalbekak Maka resmilah Agama Islam Sebagai agama Yang dianut Oleh seluruh Rakyat Sekalbekak Dan pohon Melasak Pampang Yang disembah Oleh Sukutumi Dipotong Dan dijadikan Pepadun Kini Pepadun itu Berada di Lamban Atau rumah Buai Blunguh Kenali Lampung Barat Di Lamban Atau rumah ini Selain tersimpan Dua buah Pepadun Yang berukuran Panjang 120 cm Lebar 50 cm Juga Terdapat Gong emas 18 karat Dua buah Pusirotan Empat buah Meja Batu Satu buah Lemari Dan Empat buah Meriam Dua diantaranya Berukuran panjang 120 cm Dengan diameter 5 cm Masih banyak lagi benda-benda bersejarah lainnya Yang tersimpan di rumah Tua Buai Blunguh Kenali Lampung Barat Masih di atas rumah cagar budaya ini Kita dapat melihat silsilah keturunan dari kepaksian Blunguh Di tutamong Pangeran Jaya di Lampung Muhammad Sapa'i Gelar Sultan Ratu Pikulun Muhammad Yusuf Ependi Gelar Sultan Permata Jagat Ada pun benda-benda bersejarah lainnya Yang ada di sekala bekak Masih tersimpan di Lamban Gedung Dalom Kepaksian Buai Pernong Di Kampung Kegeringan Kecamatan Batu Bekak, Lampung Barat Yaitu dua buah meriam Yang terbuat dari tembaga Panjang 1 meter dengan diameter 5 cm Tombak dengan panjang 2 meter Sebuah alat yang dipergunakan untuk melihat musuh Satu buah meriam berukuran sedang Empat buah sanggabaya Yang melambangkan empat paksian Tombak para pengawal raja dan beberapa pedang Yang terbuat dari perak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! masih di atas lamban gedung dalam kepaksian buai pernong kita dapat menemukan beberapa foto raja-raja yang pernah memimpin kepaksian pernong diantaranya Pangeran Haji Habibur Rahman Haji Aharmain Sultan Makmur Pangeran Haji Suhaimi Pangeran Haji Maulana Berlian atau Sultan Laila Muda begitu pula perajaman penjajahan kerajaan paksi Pak Skla Bekha juga bahu-membahu bersatu untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia di dalam perkembangannya pada saat Jepang masuk tentu para sebatin, para bangsaan ini gembira karena mereka sudah mempunyai harapan untuk mulai berdiri lagi dan kemudian era jaman Jepang tersebut muncul nuansa-nuansa patriotis, kecintaan terhadap tanah air, munculnya ide, semangat, kesepakatan, gendak untuk memperjuangkan NKRI para bangsawan-bangsawan di hampir di seluruh tanah Lampung para penyimbang-penyimbang besar, penyimbang-penyimbang tunga, anak-anak keturunannya dan para sebatin semuanya memperjuangkan NKRI sehingga kalau kita lihat dari kepaksian-kepaksian khusus saya bicara kepaksian Pernong kakek saya kemudian paman-paman saya om-om saya juga, kepaksian Belunguh juga ada dan juga di kepaksian Yerupa itu semua melakukan perlawanan tanah Belanda kalau kita lihat dulu di apa, kepaksian Yerupa Sultan Akbar Khalifatullah Ahmad Shah itu keras melawan Belanda akhirnya ditangkap Belanda hendak dibuang Belanda kemudian akhirnya kesepakatan dibuang di apa, diasingkan ke Mekah kemudian setelah era kemerdekaan kalau kita melihat sekarang ini di makam pahlawan Bandar Lampung ini kakek saya, pengarang suami ayah saya kemudian dua juga putranya seorang ayah dan empat putra laki-lakinya terbaring di makam pahlawan artinya nilai-nilai patriotis kecintaan terhadap tanah air sangat kental di masyarakat Lampung ini terutama tumbuh di para bangsawan-bangsawan baik bangsawan-bangsawan di komunitas sebatin maupun juga di komunitas kepenyimbangan oleh sebab ini adalah warisan oleh sebab ini adalah amanah amanah daripada pendahulu amanah zaman maka tidak ada kata lain daripada kita ini generasi muda masyarakat Lampung orang Lampung ulul Lampung putra Lampung untuk tetap mempertahankan untuk mempertahankan warisan yang sangat besar dan beragai ini warisan yang dipertaruhkan dengan darah, keringat, dan air mata yaitu apa? NKRI tercinta ini di bawah Lamban Gedung Dalom kita dapat menjumpai banyak sekali meriam-meriam huno yang mempunyai panjang 2 meter dengan diameter 15 cm tak jauh dari Lamban Gedung Dalom terdapat makam Raja Selalau Sangyang Sangunguru jadi ini makam Raja Selalau Sangyang Sangunguru letaknya ada di belakang Gedung Dalom di bawah di belakang saya ini ada pemandu 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 yang konon ceritanya airnya pusat mata airnya berasal dari bawah makam Sampai saat ini Kerajaan Paksi Pak Selabekha telah menjadi Kerajaan Adat Paksi Pak Selabekha yang terus melestarikan sejarah dan kemudian agar tak tergus oleh zaman dan adat dan budaya dapat membuat kita jadi hidup lebih berada Adat ini adalah kapital sosial dengan adat ini kita merekatkan hubungan-hubungan dinamika kehidupan ini dikoneksikan dengan apa? dengan hubungan-hubungan interpersonal yaitu adat-istiadat adat-istiadat yang merupakan peranata-peranata sosial yang mengatur hubungan yang huyuk akad tindi tata kerama tata cara tata cawa tata titi ada dalam adat karena adat ini kita beradab karena adat ini kita berbeda-bedaya karena adat ini kita saling menghargai karena adat ini kita saling kasih sayang karena adat ini kita kompak karena adat ini kita bersatu karena adat ini walaupun kita berbeda kepentingan berbeda pendapat kita bisa berkomendasi dengan baik sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap pelestarian kebudayaan di sekalabak maka pemerintah Lampung Barat setiap tahunnya menyelenggarakan berbagai macam kegiatan kesenian yang diwariskan secara turun-temurun oleh nenek goyang mereka sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap apa namanya kebudayaan-kebudayaan ini setiap kegiatan ulang tahunnya Lampung Barat kita mengadakan yang pertama ada lomba kesenian seperti muayak apa namanya nari semuanya itu tidak lain dalam rangka menjaga supaya kebudayaan-kebudayaan tersebut tidak hilang karena itu kekayaan dan itu harus dijaga begitu juga selain diadakan lomba-lomba itu tadi ya setiap ulang tahun tadi ditampilkan ditampilkan dalam bentuk poi-poi budaya ya begitu juga yang seperti rumah tadi ya pemerintah sudah mengagarkan dalam bentuk bantuan dalam rangka pemeliharaan daripada peninggalan tersebut pemerintah daerah tentunya sangat berharap agar generasi muda sekolah bekak dapat terus menjaga dan mestarikan budaya yang ada ya harapan saya ya kepada tokoh-tokoh hadatnya ini yang tua-tua dapat memberikan apa namanya bimbingan ya bimbingan ya kepada generasi-generasi mudanya ya bagaimana kata saya tadi supaya adat budaya kekayaan yang ada di Lampung Barat di kepaksian Pak Skala Berak ini jangan sampai hilang ya jadi begitu juga ya kadang-kadang kan kita ini juga kan termakan oleh budaya dari luar juga ya budaya modern modern boleh tidak kita larang modern tetapi kata saya tadi adat budaya yang ada punya kita ini harus kita pertahankan ya ini yang kita harapan saya dan harus dimunculkan dalam bentuk-bentuk kegiatan-kegiatan bukan hanya dalam ulang tahun Lampung Barat mungkin dalam event-event di tingkat provinsi di apa kita harus bisa memunculkan apa yang kita miliki ini saya kira itu dan sebagai bentuk ini sekali lagi bahwa sakura ini ini juga merupakan bentuk satu kekayaan yang luar biasa yang kami miliki karena tidak ada lain dan sebagai bukti juga dalam rangka kami apa namanya menjaga ini tahun ini kami membangun tubuh sakura tahun ini kami membangun tubuh sakura jadi supaya tidak kalah dengan Bali kalau Bali itu ada apa namanya seperti ogok-ogok kita juga punya sakura bangsa yang besar adalah bangsa yang terus menestarikan dan mempertahankan budayanya kerajaan Pak Sipak Selabeghak merupakan sejarah besar yang takkan pernah kita lupakan Tidak Sipak Tidak Sipak sekalah berat berbinekat tunggal ikat tak sipak sekalah berat titisan yang mulia berat 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 sembungi huwa juhai saybatin dan terpadu sembungi huwa juhai simbol selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati